Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? We hope you are fine and healthy. Hari ini kita akan belajar tematik. Kita akan review tema 6, sub tema 3 tentang energi alternatif. Ustazah akan mengajak kalian untuk mengingat-ingat pelajaran sebelumnya. Kita akan mengingat kembali pelajaran di tema 6, sub tema 3 tentang energi alternatif. Kira-kira energi alternatif itu apa sih? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau yang biasa disingkat menjadi BBM. Nah, energi alternatif ada 4. Yang pertama ada energi surya, energi angin, energi air, dan juga briket dan biogas. Energi panas matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau PLDS. Energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air, PLTA. Energi angin dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga bayu, PLTB. Nah, selain ketiga itu kita akan pelajari biogas dan juga briket sebagai pengganti BBM. Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dengan dua cara. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupu. Nah, kita bisa lihat gambar di atas itu ya. Ada gambar sapi, yaitu sebagaimana prosesnya sampai menjadi listrik yang bisa menyalakan lampu. Nah, informasi penting yang kita dapat dari teks sebelumnya adalah Yang pertama, manfaat hewan. Kita bisa memanfaatkan hewan, daging, tenaga, kulit, dan juga limbahnya. Nah, kemudian biogas itu adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran sapi. Biogas itu dimanfaatkan dengan dua cara, yaitu sebagai sumber energi penerangan atau memasak. Dan yang kedua, bisa limbah kotoran sapi untuk membuat pupu. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang briket. Briket, nah disitu sudah ada gambarnya ya. Briket, ini merupakan energi alternatif pengganti bahan bakar minyak selain biogas tadi. Nah, untuk menghemat energi kita bisa menggunakan energi alternatif. Nah, energi inilah seperti pemanfaatan energi surya, energi air, energi angin. Ada kincir angin, ada kincir air, dan juga ada panel surya. Nah, selanjutnya kita akan belajar manfaat angin. Manfaat angin adalah untuk menerbangkan layang-layang salah satunya. Lalu untuk menggarakkan perahu layar, untuk menggarakkan roda penggiling padi, untuk pembangkit listrik tenaga angin atau tenaga bayu. Nah, tadi Ustazah sudah sampaikan kalau angin bisa membantu kita menerbangkan layang-layang. Nah, jenis layang-layang itu bermacam-macam. Di sini Ustazah punya dua contoh, yaitu layang-layang yang berwarna-warni. Ternyata dari layang-layang berwarna-warni ini, kita bisa lihat ada unsur dekoratif pada layang-layang ini. Yang pertama, garis. Dan yang kedua, bidang. Yang ketiga, warna. Ketiga, unsur ini membuat layang-layang terlihat cantik sekali. Nah, sembari kita bermain layang-layang, ada kewajiban yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita wajib meminta izin kepada orang tua sebelum berangkat bermain bersama teman. Yang kedua, bermain sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jangan sampai larut malam kita masih bermain. Yang ketiga, kita wajib bermain dengan hati-hati agar tidak terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan atau hal yang mengerugikan. Yang keempat, membersihkan mainan atau merapikan mainan setelah digunakan. Tidak boleh, langsung digeletakkan ya. Yang kelima, mematuhi tetap tertib saat bermain dengan teman agar tercipta kerukunan dan kedamaian saat bermain. Nah, selain bermain layang-layang, kita juga bisa bermain tali untuk mengolah jasman dan rohani kita. Yang pertama, cara bermainnya adalah siapkan dua pasang bambu seukuran pensil untuk masing-masing pemain. Misalnya, kalian bermain dengan teman kalian, berarti kalian menyiapkan dua pasang bambu sesuai jumlah orang yang ikut bermain. Yang kedua, ikatkan tali pada ujung pensil. Ukuran tali lebih panjang dari pensil. Yang ketiga, gerakan pertama adalah berlatih menggerakkan tali. Caranya, menggerakkan tangan ke kiri dan ke kanan. Yang keempat, yaitu meliukkan badan dari kiri ke kanan. Yang kelima, berjalan sambil meliuk dan mengayu tali. Dan langkah pertama, dari kaki sebelah kiri. Kemudian, kaki kanan di belakang. Badan meliuk ke arah kiri. Yang keenam, kaki kanan di depan dan kaki kiri di belakang. Badan meliuk ke arah kanan. Saat meliukkan badan, ayunkan kedua tangan ke arah kanan. Ayunkan tangan untuk menggerakkan talinya. Kalian bisa mencobanya di rumah bersama ayah, ibu, kakak, dan juga adik. Selamat belajar dan selamat bermain. Terima kasih dari Ustaz Kiki. Cukup sekian dulu ya. Don't forget to obey your parents. Don't forget to study hard. Don't forget to recite holy Quran. And be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.